Jemaah lanjut usia atau lansia menjadi perhatian khusus. Apalagi, tagline musim haji tahun ini yakni ramah lansia. Sehingga, jemaah lansia pun menjadi prioritas khusus. Di Kloter 39 asal Kabupaten Wajo sendiri, jemaah lansia berjumlah 68 orang. Bahkan, jemaah lansia berusia 1 abad berjumlah 6 orang. Ketua Kloter 39 Embarkasi Makassar, Muh Nurmal Nacong mengaku, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengawasi dan mendapingi jemaah haji lansia. Utamanya, bagi jemaah yang sudah berusia 1 abad. Nurmal menuturkan pihaknya telah melaporkan kepada panitia haji di Arab Saudi untuk menyiapkan 20 kursi roda bagi jemaah lansia. Dia menegaskan, jemaah haji yang berusia lebih dari 1 abad mendapatkan perhatian khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.